Intro Halo adik adik, selamat hari minggu Hari ini kita berkumpul lagi Untuk apa adik adik Untuk kesukuran minggu Nah saat ini kita mau bersyukur adik adik Karena sepanjang bulu ini Tuhan telah memberkati kita Menjaga dan menjaga kita Oleh karena itu mari kita bersyukur Dan menjadikan lagu Satu soreku yang sedia Malah menjadikan lagu Bisa tak bisa Waktu ku sendiri Dan menjadikan lagu Riasa lu Malah menuduhi Namanya Yesus 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 Malah menjadikan lagu 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 Namanya Yesus 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 Terima kasih untuk pagi ini, engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bersekolah minggu. Kami bersyukur dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalahkan ibadah ini. Amin. Adik-adik, di tengah kondisi seperti ini, kadang-kadang kita merasa setia. Kalau diperhatikan, kita tidak bisa membuat-buat, kita tidak bisa ke sekolah. Tapi adik-adik, kita perlu ingat bahwa ada satu sobat kita yang setia selalu menjaga kita. Sampai saat ini, kita masih baik-baik saja, kita punya kesempatan untuk berkubah dan ke sekolah minggu saat ini. Itu semua karena Tuhan yang setia menjaga dan kemuliaan kita. Mari kita bersyukur dan menyelidikan lagu. Terima kasih telah menonton! 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 Baca Paulus untuk Pinopius Kita lihat ya Kita mau baca dulu Baca Paulus ini Adalah Seorang yang selalu menceritakan tentang Tuhan Dia pekerjaannya adalah Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Untuk bercerita tentang Tuhan Yesus Jadi kerjaannya Baca Paulus itu seperti pendeta Nah Dia mengirinkan surat untuk Timotius ini Yang jadi anak-anaknya Dia ingin agar Timotius itu Mau belajar bersyukur Mau berterima kasih untuk segala hal yang diterima Baik itu susah maupun senang Harus selalu bersyukur Harus selalu berterima kasih kepada Tuhan Nah adik-adik Baca Paulus ini ketika dia menceritakan Memberitakan tentang firman Tuhan kepada setiap orang Dia pindah dari satu kota ke kota yang lainnya Nah waktu dulu belum ada gojek adik-adik Belum ada greka Belum ada mobil Paling-paling yang ada mungkin keledai Nah atau harus apa ya Wah yang dilakukan Baca Paulus pada saat itu adalah Dia kalau jalannya belum terlalu jauh banget Dia masih bisa pakai kaki Dia jalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain Nah kalau sudah melewati lautan Wah Tunggu ya cici tau suaranya Kalau sudah melewati lautan Dia akan menggunakan kapal adik-adik Nah kira-kira kalau di dalam kapal itu Selalu aman gak sih? Enggak ya Kadang-kadang ketika ada angin besar Ada badai yang besar Kapalnya itu akan tergoncang ke kanan dan ke kiri Dan kemungkinan juga kapalnya akan terbalik adik-adik Jadi keselamatannya Paulus itu juga akan terancang Setiap kali dia naik ke kapal adik-adik Nah akhirnya juga ketika dia jalan kaki Dia jalan kakinya gak deket loh adik-adik Di sini siapa yang sudah pernah jalan kaki? Coba sejauh apa? Pernah gak jalan kaki dari gereja sampai ke Citralen? Itu cukup jauh ya Kalau Cici Bo itu mungkin kira-kira sekitar 6-7 km Nah kalau Cici sih belum pernah sih Kayaknya ngebayangin ya Aduh jauh banget harus jalan kaki Lalu kita naik bajaj Naik gereja atau naik gojek ke sana ya Nah Bapak Paulus jalan yang lebih dari 7 km Mungkin bisa puluhan kilometer Duh rasanya gimana ya Pasti kapalnya sakit banget Capek banget Nah dengan kondisi seperti itu Kira-kira Bapak Paulus itu mengelum gak ya? Marah gak ya dia sama Tuhan? Dia mau omlen sama Tuhan Aduh Tuhan gara-gara Tuhan nih Gara-gara saya harus menceritakan tentang Tuhan ke semua orang Capek nih kaki saya Dia masih jalan kaki hijau Capek banget Bukan? Kira-kira seperti itu gak? Tiga ya dikali ya Bapak Paulus yang sekarang itu adalah orang yang sangat sabar Yang gak lagi makan marah seperti itu Dia selalu mengucap syukur Dia berterima kasih Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan pada kedua kakinya Sehingga dia bisa jalan yang jauh sekali Walaupun dia merasa lelah Tapi dia mengucap syukur Karena Tuhan kasih dia kekuatan Bahkan ketika kakinya sakit sekali pun Bapak Paulus itu tidak melalui Dia malah merasakan ketika dia dalam kesakitan Ketika dia dalam kesusahan Dia merasakan kekuatan Tuhan begitu menolak dia Dia begitu merasakan dunia Tuhan Di dalam perlemahan dia Dia merasakan kekuatan Tuhan yang menjaga dia Nah itulah perubahan Bapak Paulus Dari dulu sebelum Bapak Paulus mengenal Tuhan Bapak Paulus adalah orang yang sangat kejam Dia benci sama orang Kristen Dia kejam-kejam orang Kristen Disiksa, dibunuh Nah tapi ketika Tuhan sudah masuk dalam kehidupan Bapak Paulus Dia tidak lagi menjadi orang yang seperti itu Dia sangat berperyukur dalam setiap peradaan Nah itu yang diajarkan oleh Bapak Paulus kepada Timotius adik-adik Nah Bapak Paulus juga mau kabar adik-adik juga seperti itu Adik-adik selalu bersyukur dalam setiap keadaan Disini Cici mau tanya Siapa nih kalau yang di rumah ketika mamanya masakin makanan Untuk makan siap terus adik-adik lihat Kok masaknya ikan sih? Aku kan sukanya ayam dan suka ikan Nah siapa yang suka begitu? Terus benar-benar cemburu Gak mau makan Atau takannya cuma sedikit dong Nah dari sekarang adik-adik gak boleh kayak gitu ya Adik-adik harus berusaha untuk menerima Berusaha untuk berterima kasih Ataupun yang disediakan oleh Papa dan Mama Adik-adik Adik-adik harus mengucap syukur untuk itu Karena ya adik-adik lah Di luar sana masih banyak orang-orang yang bahkan tidak bisa memilih yang memakan apa Karena tidak ada makanan yang mereka bisa makan Tau ketika adik-adik lagi belajar online nih seperti sekarang Aduh kok bosen nih belajar dengan mama dulu gak bisa ketemu teman Belajarannya susah menanya mama gak bisa Nah seperti itu adik-adik Nah adik-adik juga harus belajar ya bersyukur Dan yang segala keadaan Walaupun keadaan kita sekarang gak bisa teman-teman Tapi Tuhan masih menyediakan segala keadaannya buat kita Mari mama dan papa Jadi mari-mari Mari belajar bersyukur ya Oke sekarang Dari Yesaya 12 ayat 1 Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan Cuma lima kata Oke kita ulang ya Yesaya 12 ayat 1 Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan Bersyukur itu adalah berterima kasih Jadi kita mau belajar mulai sekarang Setiap hari, setiap saat, setiap hal yang kita terima Baik itu susah atau pun senang Kita mau belajar bersyukur Berterima kasih kepada Tuhan Oke adik-adik Nah kita mau tutup ya Cerita kita hari ini Kita mau berdoa Yuk mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firman Yang boleh kami berdoa Hari ini Ajarikan kita Untuk selalu Mau berterima kasih Atas segala hal Yang telah Tuhan berikan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Oke adik-adik Sampai jumpa minggu depan Daaah Sub indo by broth3rmax